Seorang anggota TNI Yonif 1342 Sakti korban bentrokan antara TNI dan anggota Brimok Polda Kepulauan Riau akhirnya tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit Embung Fatimah Batam. Bentrokan dinilai akibat ketidakpuasan penyelesaian kasus bentrok sebelumnya pada September lalu. Perakajekamar Paung anggota Yonif 1342 Sakti Batam akhirnya tewas pada kamis dini hari di rumah sakit Embung Fatimah Batam Kepulauan Riau. Korban tertembak di bagian dada pada Rabu Malam saat terjadi bentrokan antara anggota TNI dengan anggota Brimok Polda Kepri. Pagi ini suasana di depan Mako Brimok Polda Kepri kembali normal. Arsul lindas di depan jalan raya Mako Brimok tampak lancar. Sedangkan aktivitas di Mako Brimok sepi dan hanya ada sejumlah anggota Brimok sedang berpatroli. Bekas tembakan tampak di sejumlah bangunan dengan kondisi terparah di pos depan penjagaan. Bentrok di Batam dinilai berakar dari dendam lama dan ketidakpuasan terhadap penyelesaian bentrok sebelumnya pada September lalu. Presiden Joko Widodo melalui Menkopol Hukam Tejo Edi Purdianto meminta segera dilakukan perdamaian antara kedua pihak dan yang bersalah diberi sanksi. Pasti, pasti ya bisa hukuman administrasi, kedua pemindahan yang persangkutan, yang terberapa adalah mereka akan dipecat kalau memang itu betul-betul insubordinasi. Ya apalagi dia sudah tidak mengindahkan perintah atasan. Bentrok antara anggota TNI Unit 134 Tuah Sakti dan anggota Brimok Polda Kepri terjadi sejak Rabu Petang hingga Kamis Dinihari. Bentrokan hanya akibat saling pandang antara dua anggota kesatuan itu saat melakukan pengisian BBM. Bentrok antara TNI dan Polri juga terjadi pada September lalu. Bentrokan berawal dari kesalahpahaman ketika tim gabungan Brimok Polda Kepri dan Polri Setabah Relang tengah melakukan razia penimbunan BBM di sebuah gudang. Akibat bentrokan ini, empat orang menderita luka-luka. Sogi Sahab melaporkan dari Batam ke Pulau Andriau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!